Intro Halo selamat pagi Bapak Ibu Sudara-sudara Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat Dan kita masih terus mendoakan Sudara-sudara kita Yang mungkin sedang dirawat di rumah sakit Karena terdampak virus COVID-19 ini Rendungan pagi hari ini bertemakan Memberi yang terbaik kepada Tuhan Dan firman Tuhan dibacakan dari Ibrani 11 ayat yang keempat demikian Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah Korban yang lebih baik daripada korban kain Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya Bahwa ia benar Karena Allah berkenan akan persembahannya itu Dan karena iman ia masih berbicara Sesudah ia mati Sudara-sudara ada dua pemahaman persembahan yang berbeda Dari kisah persembahan kain dan habel ini Sudara-sudara Adam dan Hawat tahu persis Bahwa Allah tidak mungkin berkompromi terhadap dosa yang telah mereka perbuat Karena mereka adalah orang yang pertama Yang berpengalaman jatuh ke dalam dosa Maka pasti mereka mengetahui Mengalami dampak dosa itu Dan juga Bagaimana Allah mengampuni mereka Apa yang dilakukan oleh kain itu Hampir sama dengan tindakan orang-orang Yang memberikan sesajian kepada Tuhan Yang berupa makanan Buah-buahan Dan berbagai Macam materi lainnya Mereka berpikir dengan mengganti Rugi secara materi Maka dosa mereka akan diampuni Kain seorang petani Maka yang dipersembahkan Adalah hasil pertaniannya Nah Pemahaman persembahan kita kepada Tuhan Dan cara seperti itu Mungkin juga dipahami dan dilakukan oleh sebagian kita Yaitu ketika umat manusia diselamatkan Oleh Allah Dan ketika Tuhan menerima persembahan mereka Melalui hasil usaha mereka Kain mempersembahkan hasil usahanya sebagai petani Setelah beberapa waktu lamanya Maka kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu Kepada Tuhan Sebagai korban persembahan Itu dari kitab kejadian Fasal 4 ayat 3 Mari kita lihat Hubble Hubble mempersembahkan domba yang tak bercacat Ini adalah keselamatan dosa dari Tuhan Dan karena itu harus disyukuri dan dirayakan Tuhan berkenan menerima persembahan Hubble Ia telah melakukan yang tepat seperti dikehendaki Tuhan Itu seperti yang diajarkan dari orang tuanya Mereka harus percaya kepada Tuhan Yang adalah penyelamat mereka ketika mereka jatuh dalam dosa Pemaknaan ini akan terus dikembangkan Kepada gambaran anak domba Yang menanggung dosa manusia Domba adalah gambaran anak Allah Yang menjadi penebus dosa manusia Karena itu model persembahan Hubble Menjadi model persembahan keselamatan Nah saudara apa pesan firman Tuhan ini bagi kita Bagaimana pemahaman kita tentang mempersembahkan kepada Tuhan Apakah sebagai ungkapan dan tanda syukur Akan keselamatan dosa kita yang telah ditebus oleh sang anak domba itu Ataukah persembahan kita dipahami sebagai harga tawar dalam tanda petik Harga tawar kita kepada Tuhan Sebagai upaya meminta keselamatan dari Tuhan terhadap kehidupan kita Dua pemahaman ini tentu berbeda Tapi marilah kita melihat teladan Contoh dari persembahan yang diberikan oleh Hubble Yaitu mempersembahkan hidup dengan rasa syukur Karena dosa kita sudah diselamatkan oleh sang anak domba Allah Sehingga persembahan kita adalah juga persembahan yang berkaitan dengan kehidupan kita Dan jika persembahan diri kita adalah persembahan kehidupan kita Maka itulah persembahan yang terbaik Mari kita baca Roma fasal 12 ayat 1 Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih telah menonton